Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi sahabat muda akuntansi, salam sehat. Semoga tetap senangat mengikuti video pembelajaran dari saya, masih di materi akuntansi keuangan menengah 2, untuk topik bahasan akuntansi leasing dari sudut pandang lesor. Di video pertama dan kedua, kita banyak membahas tentang finance lease. Di video ketiga ini, kita akan mulai mencoba melihat bagaimana kalau transaksi leasing itu ternyata tidak memenuhi kriteria ataupun kualifikasi dari finance lease. Artinya, transaksi leasingnya menjadi operating lease. Jadi, seperti transaksi sewa biasa. Mari kita lihat. Misalkan, teman-teman semua, di sini ada ilustrasi. Ini PT. I.O. PT. I.O. yang sangat lesi. PT. I.O. ini sangat lesi. Menyewa traktor ke PT. SIP. Jadi, PT. SIP-nya lesor. Perjanjiannya 4 tahun. Merekomuniannya 6 tahun. Jadi, 4 per 6 tidak memenuhi 75 persen. Kemudian, nilai wajan Rp40.000. Kemudian, kos asetnya Rp30.000. Nilai residu akhir di masa sewa adalah Rp8.000, tapi tidak dijamin. Tidak ada opsi perpanjangan sewa. Implisit dari 8 persen. Kemudian, nilai residu di masa sewa adalah Rp0. Bagaimana kita menguji? Bagaimana kita tahu dengan rating list? Kita uji satu-satu. Pertama, apakah ada transfer ke pemilikan? Ternyata tidak ada. Ada BPO? Tidak ada juga. Masa sewanya gimana? Cuma 4 per 6, berarti 66 persen. Oke. Berarti tidak terpenuhi. Persen value payment-nya gimana? Berarti Rp34.120. Ini ya, tadi hitungannya ini ya. Dibagi dengan Rp40.000 yang merupakan kosnya, ternyata cuma 85 kemaskian persen, tidak sampai 90 persen. Berarti tidak terpenuhi. Kemudian, apakah tidak ada alternatif penggunaan oleh lesor? Ternyata tidak. Artinya, ya, lesor itu bisa menggunakan aset pas kasewa, bisa digunakan lagi. Sehingga ini kita sebut dengan operating list. Tidak memenuhi satu pun dari lima kriteria finance list bagi lesor. Makanya, transaksinya menjadi operating list. Jadi, kita mulai ngetoknya gimana? Kalau dia operating list, maka lesor sebenarnya tidak perlu membuat tabel. Tidak perlu sebenarnya. Tabel itu pentingnya buat lesi. Karena lesi itu tetap finance list. Kenapa? Karena nilainya kan di atas Rp5.000. Bagi lesi, inilah finance list. Bagi lesi, karena nilainya di atas Rp5.000 dan masa sewa lebih dari 12 bulan. Tapi bagi lesor, ini operating list. Uniknya di situ. Lesi nyatatnya finance list, tapi lesor nyatatnya adalah operating list. Nilai wajar Rp40.000. Tadi diketahui di soal. Kemudian, percent value-nya untuk nilai residu adalah Rp5.000. Rp5.000. Kemudian jumlah angka-angka ini dibagiin jadi dapat Rp9.000. Rp5.000. Nah, ini sebenarnya angka ini yang dijadikan sebagai dasar bagi lesor untuk menagihkan ke lesi. Ini loh annual payment yang harus dibayar. Bagi lesi, itu akan menjadi list payment tahunan dan dianggap sebagai pengurang untuk rate of use asset. Pengurang dari, bukan pengurang rate of use asset, pengurang dari list liability bagi lesi. Tapi bagi lesor, ini akan diakui sebagai pendapatan sewa biasa. Tapi tentu saja ini pendapatan sewa diterima di muka. Karena memang sewanya biasanya memang dicatat diterima di muka. Nah, bagaimana perbedaan antara pencatatan lesi dan lesor? Bagi lesi, dia akan mengakui itu sebesar Rp3.400.000 yaitu rate of use asset pada list liability. Kemudian langsung dibayar. Tahap pertama, list liability pada cash sebesar Rp95.38. Nah, ketika lesor terima uang ini, maka lesor akan menganggap itu sebagai un-revenue. Kenapa un-revenue? Karena uangnya diterima di muka, tapi si lesinya kan baru bisa memanfaatkan ke dalam 12 mendatang. Jadi ini sebenarnya pendapatan sewa diterima di muka. Nah, ini nanti maksudnya kewajiban jangka pendek. Nah, nanti di akhir tahun, lesi akan menghitung trust expense-nya. Ini sesuai dengan tabel amortisasi tadi, kemudian juga depresiasinya adalah Rp3.400.000 x Rp4.000.000 x Rp4.000.000 x Rp4.000.000 x Rp4.000.000, sementara bagi lesor, setelah berlaluannya 12 bulan, dia bisa ngakui yang tadinya un-revenue jadi revenue semua. Yeah, un-revenue pada list revenue sebesar Rp95.38. Nah, di sini uniknya teman-teman, kalau bagi lesi, dia akan menyusutkan itu adalah besaran dari nilai rate of use asset yang Rp34.120. Sementara bagi si lesor, dia akan melakukan penyusutan sebesar apa? Ini sebesar harga perolehannya dibagi dengan masa ekonominya 6 tahun, jadi masih-masih Rp5.000. Jadi beda antara penyusutannya si lesi dan penyusutannya si lesor. Kemudian ketika ada pembayaran, sama at least level it would have cash, lesornya lebih cash pada un-revenue. Begitu terus-terusnya, teman-teman akan lihat, polanya akan sama. Jadi jurnalnya sebenarnya lebih simple. Karena tidak ada eksekusi di akhir masa kontrak, karena dia sebagai transaksi sewa biasa. Jadi di sini, lesi mengakui itu sebagai transaksi finance list, tapi lesor mengakuinya sebagai operating list, sehingga lesor itu hanya mencatat un-revenue di awal, kemudian akan mengakui sepenuhnya di akhir tahun. Dan juga menghitung depreciation revenue, depreciation expense atas aset yang dia sewakan. Sementara lesi, dia tetap melakukan penyusutan juga atas hak penggunaan aset. Jadi penyusutannya beda antara lesi dengan lis. Karena memang dasar penyusutannya berbeda antara rate of use asset dengan nilai perolahan dari aset tetapnya untuk lesornya itu beda. Kemudian di samping itu juga masanya juga beda. Bagi finance list, lesi dia akan mengakui sesuai masa kontrak. Tetapi bagi lesor yang operating list, dia akan mengakui sesuai masa ekonomis. Makanya di sini akan terjadi hal berbeda di sana. Demikian ya teman-teman ya, mengenai operating list ini simple sekali. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa melakukan pengakuan secara tepat di awal-awal lesor itu menerima uang dari lesi. Kalau yang dari sisi ini kan sudah kita bahas di pekan lalu ya teman-teman ya. Nah ini ketika operating list, transaksi lesornya ternyata lebih sederhana. Hanya mengakui un-revenue, kemudian realisasi revenue dan depresiasi expand. Atau pengeban depresiasi. Demikian ya, sahabat-sahabat akuntansi video singkat mengenai operating list. Jangan kemana-mana, kita akan sampai ke video terakhir mengenai hal-hal khusus yang berkaitan dengan sewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.